Halo guys, ini AudioshipIndo lagi, tempat di mana teman-teman bisa service handphone, earphone yang berbentuk kabel ataupun bluetooth sekalian. Hari ini kita mau ngebahas tentang produk varian dari Bose. Bose ini lumayan simple bentuknya. Dan carrying pouch-nya pun juga simple banget. Kita mau ngobrolin tentang salah satu produk Bose ini nih, ini adalah Bose OE Soundlink. Jadi on-ear ya dia, chill. Nah ini case-nya, nah ini earphone-nya, ini adalah Bose OE Soundlink. Yang dia bisa bluetooth, jadi bluetooth itu tinggal nyalain dari sini aja. Lalu ini ada pelumen kontrolnya, up and down, terus play-pause ada di sini. Lalu kalau misalnya nggak mau pakai bluetooth, itu dia ada colokan untuk 3,5mm-nya. Tapi, ini bukan 3,5mm, colokannya itu kecil. Jadi ya colokannya adalah 2,5mm. Kayak gini, colokannya kecil banget. Ya, bentuknya kayak begini, 2,5mm, ya. Colok sini, ya. Oke, apa kelebihan dari Bose OE Soundlink ini? Satu, dia bentuknya simple banget, kecil, ya. Kecil, jadi versi mini dari Bose-Bose yang lainnya kayak QC 25, 15, ataupun 35. Ini kelebihannya apa lagi? Dia, kalau untuk dibawa-bawa ya, tempatnya itu kecil banget, jadi enak. Carrying Post-nya ini lumayan aman, jadi ini hard case-nya lumayan aman. Lalu, apa aja sih kendalanya dari Bose ini, ya. Selama yang kita servisin sih, kabelnya biasanya putus, ya. Rusak kabel. Terus busanya, nah ini busanya kita udah gantiin dengan yang lebih compatible-nya. Kalau yang aslinya kan dia rata, ya. Kalau ini, melesak ke dalam. Ini kita udah gantiin busanya. Lalu kalau misalnya problem dengan busa atasnya apa? Kita, enak aja, kita ada cover busa untuk kalau misalnya rusak. Tapi, kelebihan dari OE sound link ini adalah dia, ininya, kain. Jadi, nggak gampang letek sih, ya. Kalau untuk harga, sekali lagi, bisa googling sendiri, kan. Ini kondisi baru. Jadi gini, ketika kita nyalain Bluetooth-nya, dia ada indikator tuh. Baterai 70%, baterai 60%, kayak begitu. Ya, kalau misalnya untuk dibilang kelebihan, ya. Ini salah satu headphone Bose-nya yang simple banget sih. Jadi, harga yang mungkin nggak gitu tinggi daripada yang versi-versi QC25 ataupun QC35. Ya, modelnya mirip banget. Kayak yang QC25 dan QC35. Temen, versinya ini mini. Ya, on-ear. Jadi, dia OE. Bukan round-ear. Kalau round-ear kan dia semuanya kesini, ya. Gede. Oke, cukup sekian. Ini cuma review singkat aja dari Audoshop Indo. Ini sih nggak ada kendala apa-apa. Soalannya juga oke banget. Untuk ketahanan baterai-nya pun juga oke. Jadi, kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang punya Bose yang rusak-rusak, tolong kirim di alamat yang ada di sini nih. Nanti kita akan cepat tanggap respon Anda sekalian. Terima kasih udah nonton. Tolong di klik tombol subscribe-nya. Ini adalah Bose OE Soundlink. Indonesia selalu tetap jaya. Sampai jumpa.